Halo semuanya, apa kabarnya? Kembali dengan saya, Bejo, di game kesengan kita, Ragnarok X Next Generation. Hari ini terjadi update, sesuatu update yang menarik teman-teman. Tanggal 20 Januari, akan ada yang namanya Nightmare Mode Instance. Dan ini kita bisa melakukannya di atas level 70 untuk berpartisipasi di instance terbaru ya, Nightmare Mode. Mari kita coba bagaimana Nightmare Mode-nya, kita penasaran apakah hadiahnya, apa saja yang bisa kita dapatkan. Tetapi untuk event kali ini, ada event ya, itu kalau teman-teman Golden Thief Bug, Racing ya. Kalau Racing itu apakah yang tercepat, akan mendapatkan, ada chance ya, bisa mendapatkan jackpack. Jackpack itu adalah speednya 5, bagus sekali ya teman-teman ya. Apakah sudah ada jackpacknya di mount? Kita lihat ya, di mount. Kita lihat di mount terlebih dahulu, apakah sudah ada jackpack. Jackpack ini adalah, seperti di punggung, nanti bisa terbang ya karakternya ya. Dan ternyata jackpacknya masih belum ada, berarti nanti pemenangnya akan dapat ya. Nah seperti ini ya, speednya 5, bagus sekali. Oke tanpa berlama-lama lagi, nanti teman-teman akan mendapatkan quest terbaru. Mari kita kerjakan dulu questnya. Oke inilah tempat NPCnya, NPC Lowell. Oke kita kerjakan aja, skip. Lalu kita disuruh ke Creatura Academy. Mudah sekali questnya. Oke kita ada di sini. Ada Eleanor. Kita skip aja. Lalu kita disuruh ke Yimishard. Wow, terbuka lah Instance Heart. Wow. Mari kita mencobanya Instance Heart. Apa sih ada yang berbeda? Yang berbeda itu adalah, oh, Weekly Reward Change teman-teman. Ternyata bisa 30 kali dalam satu minggu. Nightmare Mode. Kita baca dulu artinya, peraturannya. Selama memasuki Nightmare Mode. Betul. Bisa memakai fragment normal dan Heart Instance selama setiap hari. Oke. Lalu, Adventur Dallas Level 50 yang membantu semua yang lain 5 level ke bawah untuk mengejarkan clear any instance difficult semua akan mendapatkan assist chest. Oh, jadi teman-teman sekarang disuruh untuk kita membantu player-player yang lain untuk menyelesaikan questnya yang di bawah kita. Akan mendapatkan assist chest. Membuka assist chest bisa mendapatkan Nightmare Mark Farkman. Lalu, menyelesaikan Nightmare difficulty menggunakan Ymir Crystal. Dapat digunakan untuk membuka features ya. Dari Nightmare Merchant dan di Heart Protestal. Oh, ada Nightmare Merchant-nya. Nanti kita lihat ya hadiahnya apa. Lalu, Adventur yang mati di Nightmare Mode akan mendapatkan skill dari semua yang lain. Mereka bisa 100% revive by way team mate providing the Nightmare Leaf YG Crystal. Atau memakai resurrection scroll. Wow, ada resurrection scroll-nya. Nomor revival will result the change of random equipment slot. Kalau mati, equipmentnya akan terlucuti, teman-teman. Equipment yang terlucuti bisa dibuka kembali menggunakan Soul Boy Back feature. Leveling up the soul shop, increase the chance of being bisa resurrection penalty. Oh, dan memperkecil harga dari equipment slot-nya ini. Wow. Oke, kita lihat terlebih dahulu shop-nya seperti apa. Mari kita lihat dulu shop-nya. Nightmare Shop. Oke. Ternyata teman-teman bisa nge-resurrection satu party kita pakai Nightmare Leaf ya. Lalu akan terbuka lagi hadiahnya. Hadiahnya apa ketika unlock Nightmare Shop 2. Nanti unlock bisa. Nightmare Shop 3, Nightmare Shop 4, dan seterusnya. Lanjut lagi sekarang kita mau mencoba instans-nya ya. Apakah semua instans ada heart-nya? Oh, yes. Nightmare Mark 2x requirement. Jadi ada syarat masuknya. Nih, Nightmare Mark 1x. Boto 1x. Lalu di sini, nih, boto 3x Nightmare Mark. Lalu di sini, boto... Oh, belum ada. Paling maksimum masih sampai di Ancient Pyramid Nightmare Mark. Nightmare Mark yang dapat dari mana? Nah, ini contoh teman-teman di sini membantu level yang... membantu instans teman-teman kita yang di bawah kita. Maka kita bisa mendapatkan, ini, Nightmare Mark. Bisa dapat Nightmare Mark fragment. Oke, yuk. Tanpa berlama-lama lagi, kita coba aja langsung Nightmare Purgatory dari Sewer. Bagaimana? Apakah solo bisa atau tidak bisa? Kita coba saja. Ini kalau mati, apa yang terjadi ya? Apakah equipment kita tersegel ya? Terus hanya equipment kita tersegel ya? Kita coba aja dulu deh. Semoga kuat ya. Oke. Oke, ini taruhnya jadi lebih keras. Kita pakai setting pad dulu, supaya lebih enak. Kita masukkan padnya di sini. Kita masukkan pad di sini. Kita masukkan pad di sini. Oke, padnya kita sudah pakai. Oke. Lanjut lagi. Masih mudah awal-awalnya. Nanti apakah Nightmare ini menjadi susah sekali? Bagaimana? Kita lihat. Oke. Waduh, 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 waduh. Berat teman-teman. Wow. Ini dapat Nightmare di Gigi berhasil. Bisa Resurrection Party kita. Can be used di Nightmare Instance. Ketika lawan anak buahnya ini bisa. Oke. Ini dapat nih. Dapat Nightmare Lift, dapat Nightmare Lift. Oke, jadi susah teman-teman. Ini HP-nya sudah mulai berkurang. Apakah kuat solo? Kalau nggak kuat solo nanti kita coba party ya. Jom kita cari party ya. Oke. Oke, masih mudah. Kita tinggal lawan bossnya. Apakah kuat? Atau tidak? Kita coba, teman-teman. Sama. Tetapi apakah monsternya disukur? Wuuu. Monsternya keluar aura-aura hitam, teman-teman. Teman-teman. Kita coba ya. Apakah kuat? Solo? Atau? Tidak, teman-teman. Kita pakai skill-nya dulu. Semoga kuat. Kita tunggu ininya Restration dulu. Oke. Yuk. Oke, 30. 28. 28. Dia akan ke tengah. Kita kill dulu anak buahnya. Oke. Oke. Kita kill dulu. Apakah bisa? Waduh, waduh, waduh. 24. 17. Waduh, waduh. Mati, mati. 15. 15. 14. 13. 10. 9. 8. 7. Apakah mati, teman-teman? Oh, langsung mati, teman-teman. Oh, still. Harus dihindari. Harus dihindari. Stripped for plowdown slot. Apakah terstrip? Bagaimana dengan satu saya? Ini saya menjadi 2248. Oke. Apakah slotnya ini menjadi tidak berfungsi? Atau bagaimana? You have stripped one equipment slot. Equipment in the stripped equipment slot will have no effect. Equipment slot can be bought back from nightmare merchant. Jadi nggak boleh mati, teman-teman. Nggak boleh mati. Kalau teman-teman mati, akan jadi kesusahan. Kita coba sekali lagi. 3, 4, 7, 2, 8, summon. Yuk. Golden T-Bug. Yuk. Golden T-Bug. Golden T-Bug. Golden T-Bug. Golden T-Bug. Golden T-Bug. Golden T-Bug-nya harus di-kill. Golden T-Bug-nya harus di-kill. Almost. Oke, yuk. Oke. 28. 27. Wow. Langsung mati. Dan aksesorisnya terstrip, teman-teman. Langsung, literally, teman-teman nggak pakai aksesoris, teman-teman. Intel Jaya turun lagi. Oke, berarti ini agak susah sekali untuk solo, teman-teman. Jadi kita perbaiki dulu. Equip-equipment yang rusak. Jadi kalau teman-teman mau try solo, harus lebih kuat lagi. Kita coba dulu, keluar dulu. Kita repair dulu ya. Repairnya bagaimana. Literary, teman-teman. Nggak ada equip-nya. Rusak, teman-teman ya. Rusak, teman-teman ya. Nih, not my shop. Oke. Level up shop. Oh, bisa di-level up. Beli 50 batu, teman-teman. Beli 50 batu untuk level up shop-nya. Oke. Kita coba. Soul Bull Bag. Pecah, teman-teman. Literary, pecah, teman-teman. Equipment taken from you will permanently lose effect in the nightmare mode. Wow. Way back. Currently, way back the equipment. Quick way back. Masih bisa, butuhkan satu, teman-teman. It takes a lot of time, gradually, to buy back equipment that has been taken from you. Level up the soul buy back features the chance not to lose. Oh, buy back-nya lama, teman-teman. 11, 12 jam, teman-teman. Consume satu soul contract. Not enough soul contract. Kita coba beli soul contract. Apakah ada soul contract di item? Give a friend. Soul contract. Bagaimana kita bisa mendapatkan soul contract, teman-teman. Soul. Yuk, soul. Soul. Tidak ada. Wow. Tidak ada soul contract, teman-teman. Kita coba naikkan ini ya, 50 ya. Bagaimana level 2-nya apakah terjual soul contract? Kita coba beli di coin and event. 50. Kita coba beli 50. 50 harganya 52 ribu. Kristal. Kita coba menaikkan levelnya. Apakah naik level? Itu ada jualan soul atau tidak, teman-teman. Jadi, kita nightmare shop. Kita level up shop. Oh. Pakainya bukan ini, teman-teman. Pakainya kristal apa ini ya? Apakah nightmare mark? Bukan nightmare mark, kah? Sintesis. Ow. 10 jadi 1, teman-teman. Wow. Apa ya? Di sini nightmare mark. Oke, menjadi lebih susah sekali, teman-teman. Apakah ini ymir kristal? Oh, ymir kristal, teman-teman. Yuk, kita coba beli. Apakah ada yang jual ymir kristal? Ymir. Ymir. Oh, nggak ada, teman-teman. Nggak dijual. Ymir kristalnya tidak bisa dibeli. Tetapi harus dikumpulkan sendiri, teman-teman. Oke. Kita coba cari party untuk menyelesaikan nightmare modelnya. Dan, teman-teman, kalau teman-teman mengejarkan instans biasa, kan instans 1 hari bisa 3 kali. Lalu, teman-teman akan mendapatkan yang namanya nightmare fragment dari setiap kali teman-teman menjangkan instans. Dan, kalau teman-teman membantu orang lain, juga bisa mendapatkan fragment instans. Berapa kali maksimalnya? Nanti kita cari tahu maksimal membantu orang lain. Oke, teman-teman. Ini kita membantu seorang party. Kita mendapatkan asis chest, teman-teman. Berapa kali? Maksimum 10 kali per hari, teman-teman. Untuk mendapatkan asis chest. Mari kita koleksi 10 asis chest. Disarankan untuk teman-teman bisa membantu party-party di bawah level kita, teman-teman. Itu supaya kita bisa mendapatkan asis chest. Asis chest isinya apa saja? Mari kita lihat nanti. Kita buka 10 langsung ya. Kita coba sekarang. Saya mau membantu-membantu dulu. 10 kali instans. Oke, teman-teman. Ini asis chest kedua. Kita masih 8 kali asis lagi. Oke, teman-teman. Dapat asis chest selanjutnya. Jadi, asis chest ini termasuk membantu level yang di bawah kita, teman-teman. Walaupun mereka tidak sudah menjalankan quest-nya. Kita juga mendapatkan asis chest-nya. Oke, teman-teman. Saatnya kita buka box ini. Box asis chest. Coba kita buka semuanya 10-nya. Dapatnya apa saja? Oke. Oke, ternyata dapatnya adalah item-item gif-gif NPC. Dan juga mendapatkan nightmare fragment ya. Oke. Kalau nightmare fragment kita sintesis menjadi nightmare mark. Nah, jadi nightmare mark ini untuk masuk instans-nya. Oke, teman-teman. Kita masuk tada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah teman-teman kalau mau instans yang nightmare apapun itu, mohon pakai party ya. Jangan dicoba solo. Kalau dicoba solo, kecuali DPS-nya sangat kuat sekali. Itu bisa. Tetapi ada resiko ya. Resikonya kalau mati, maka ekipmen kita akan kena strip ya, teman-teman ya. Jadi, di nomor 4 tertulis akan kena strip. Jika kalau teman-teman resurrection normal. Jadi, teman-teman mati kan ada tombol resurrection. Nah, itu tolong jangan di-click. Bagaimana kita supaya tidak bisa kena strip? Caranya adalah kita bisa resurrection melalui item-item. Contohnya ya, ada beberapa item yang bisa kita pakai. Yaitu kita bisa pakai ini. Di purgatory merchant, teman-teman beli di nightmare shop. Ada yang namanya nightmare leaf. Nah, kalau teman-teman resurrection teman kita pakai nightmare leaf, ekipmennya tidak kena strip. Dan juga bisa teman-teman mendapatkan dari instans tersebut, ada yang namanya resurrection scroll. Kita lihat di sini ada yang mendapatkan resurrection scroll. Nanti ini mungkin bisa didapatkan dari membeli di purgatory merchant. Jadi, ini fungsinya untuk apa? Ini bisa dipakai. Dan kita bisa meresurek teman kita ya. Jadi, tanpa terkena penaltinya. Nah, nanti mungkin akan terbuka juga di purgatory merchant kalau level shopnya dinaikkan. Nah, batu-batu merah ini hanya bisa didapatkan oleh teman-teman menyelesaikan instansnya. Teman-teman hanya bisa menyelesaikan instans ini 30 kali dalam seminggu. Weekly. Nah, dia hanya adalah ini, Ymir Crystal. Ymir Crystal fungsinya untuk apa? Ymir Crystal teman-teman bisa buka untuk purgatory merchant. Jadi, bisa membuka menaikkan levelnya, level up shop. Lalu, teman-teman juga bisa untuk buyback soul. Untuk me-level up buyback soul-nya. Supaya mendapatkan strip immunity chance. Lalu, kalau teman-teman mati dengan dan resurrection normal. Maka, aku teman-teman akan terlucuti. Dan tidak bisa dipakai dalam keadaan instans yang nightmare. Jadi, saya tadi mati. 1, 2, 3, 4, 5. Mati 5 kali. Ya, literally, saya tidak pakai equip ketika saya instans nightmare. Dan 1 kali repair, itu adalah 12 jam. Kalau 2 equipment, itu 1 hari. Ini 4 equipment, 2 hari. 5 equipment, 2 hari setengah. Jadi, nanti saya bisa 2 hari setengah lagi. Saya akan melakukan instansnya lagi. Saya coba cari party. Semoga bisa kuat. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang tahu. Kalau level up shop-nya ini isinya apa. Apakah bisa nanti terbuka sampai dapat kartu. Dapat-dapat equipment. Atau penukarannya bisa apa. Tolong dibantu. Isinya apa saja dari nightmare shop ini. Langsung aja yang tahu. Ketik aja di kolom komentar. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan tentang nightmare instans ini. Langsung saja tanyakan di kolom komentar. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika saya live. Saya live setiap hari mulai dari jam 7 malam sampai sengantuknya. Saya beco. Bye-bye. Bye-bye.